Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat Zoyo the Explorer channel Oke teman-teman semuanya saat ini kita udah masuk ke dunia mobil electronic vehicle atau AV nah karena sudah zamannya masuk dunia mobil electronic vehicle sudah banyak sekali yang berseliwaran di Indonesia dan kedepan memang akan dikembangkan terus arahnya ke situ maka kita perlu kumpulkan informasi jika nanti kalian ndak memilikinya entah itu baru atau second nah nanti kalau saya tentunya resikonya akan lebih banyak dan lebih banyak mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya karena apa saja tantangannya kalau second salah satunya kita harus menyimak menyimak nih pengalaman yang langsung di alam sehari-hari oleh seorang driver ya yang menggunakan mobil listrik ini BYD nah ini tentu akan menjadi informasi yang sangat valid dan nanti saya akan sampaikan beberapa hal yang Hai saya yakin teman-teman banyak sekali yang belum kepikiran Oh ternyata itu ya Nah saya akan menyampaikan hal yang tidak hal yang kebanyakan orang enggak kepikiran itu nanti setelah sambil menyimak ini ya informasi-informasinya Oke kita simak informasinya kalau apa pengalaman mobil listrik ini berapa jam saya ngisi Pak kalau sekarang kebetulan untuk yang saya bawa ini kan sudah support fast charging ya jadi AC DC kita support jadi kita cari yang alatnya itu yang apa car stesenya itu yang udah fast charging rata-rata kan kalau yang di PLN itu ada yang 200kw itu cepet paling setengah jam kita dari ya dari sisa 20%-an ke 100% itu bisa kurang lebih setengah jam lah rata-rata setengah jam paling lama 40 menit-an gitu 40 menit aja Pak dari kosong sampai full ya itu ya bukan kosong kita juga nggak bisa sampai kosong paling sisa sekitar 20% 20% sekitar 20% kalau untuk ke 100% itu kan berarti kita up setengah jam 45 menit lah paling lama gitu untuk yang kalau dengan yang fast charging atau ultra charge ultra fast gitu Oh lebih cepet dari handphone ya Pak tono malannya lebih cepat karena untuk hadap lah untuk alatnya kan sekarang udah makin canggih ya bukan yang AC kalau AC kan bisa berjam-jam kalau saya pernah punya pengalaman isi yang AC yang kapasitasnya itu cuma 22kw atau 7kw kurang lebih itu untuk ngisi 20kw aja kita itu bisa makan waktu tiga jam itu pengalaman pertama saya bahwa ini karena kita belum tahu ya masih gagap kalau nyari-nyari nyari-nyari apa station atau charge station-nya gitu Oke ini berarti sebuah kelebihannya ya bisa fast charging ya kalau DC itu DC bisa cepat ya bisa digelontorkan tapi kalau dari tegangan AC PLN kemudian harus konversi ke DC ya pantas jadi lebih lama sampai tiga jam tadi tapi kalau fast charging itu kan dari DC langsung dikirim ke DC nya AC dikelontorkan cepat tapi ini enggak tahu efek ke apa baterainya itu kalau pengisian yang cepat itu sebenarnya kurang sehat ya kalau pengisian sangat cepat makanya kalau ngecas AC itu yang bagus sebenarnya perlahan ya pakai arus yang kecil dia lama penuhnya itu lebih bagus kalau yang biasa aki-aki biasa ya aki-aki mobil biasa Oke kita lanjutkan udah full nih Pak udah full biasanya untuk penempuh perjalanan berapa kilo Pak kalau dari data di yodometer itu bisa sampai 420 kilo menanggikan kita nggak mungkin bisa sampai segitu karena sampai nol berarti kan sampai habis ya kita dibikin rata-rata ya kalau setiap hari ondur bisa sekitar 250-300 kilolah 250-300 kilolah itu baru kita ngisi lagi 300 kilo-an kurang lebih itu masih aman lah jadi kalau untuk pulang pergi ke Bandung Jakarta-Bandung ya aman lah aman Pak luar biasa sama kilometer sih dibikin rata-rata ya gitu 300-an 250-300 gitu loh dengan ngisi ya kalau rupiahnya ya sekitar 100 ribuan gitu lah oh nggak lebih dari 120 nggak lebih itu tergantung SPKLU nya juga ya kalau karena kan beda-beda kayak yang kalau di PLN jauh lebih murah daripada yang punya swasta gitu ya oke tapi kalau untuk grab sendiri kan ada kerjasama sama charge plus kalau charge plus itu jauh-jauh lebih murah bagi kita ya jauh lebih murah dari harga PLN karena ada diskon Oke dicatat ya jadi pengeluaran Bapak ini sehari sekitar 100-120 ribu ya untuk pengecasan untuk pengisiannya nanti kita bedakan kalau pakai dulu waktu masih konvensional pakai BBM seberapa Oke kita simak ini pengalaman menarik apa dengan mobil listrik ya oleh Pak Trevor ini ya kalau pertama sih penyesuaian juga ya pertama kalau kayak saya kan dulunya bawa mobil manual terus bawa mobil metrik elektrik pula gitu kan saya rasa kakinya kan lebih aman ini lebih lebih nggak capek kaki kirinya gitu lah ya betul emang kaki kiri nggak capek kaki-kaki kanan membiasakan kok mau jadi pegel gitu karena sebelumnya kan pakai yang manual nggak begitu ini ya sekarang malahan lebih pegel karena mungkin masih penyesuaian ya kaki-kaki kanan saya itu terus satu lagi kalau untuk apa mengenai nih ban ban serap ya kan apa ban serap mobil ini kan nggak disertai ban serap Mas mobil ini nggak ada ban serapnya Pak? nggak ada nah terus bagaimana kalau bocor? terus gimana tuh? kalau bocor misalnya masih kena paku atau bocor halus itu kita emang dikasih dibawain cairannya sama pompa elektrik yang pakai adaptor ini bisa bisa kita kita udah di training oh udah di training kalau bocor halus kita tinggal isi cairan ke ban kita pompa pakai pompa yang portable yang dibawain itu yang dari sananya udah dibawain ada dongkraknya juga tapi Pak? nggak dongkrak sama kunci roda nggak ada Pak? saya nggak pikir dulu nih? nggak jadi kita kalau udah tahu kempes bocor kita nggak usah nyari-nyari lubangnya dimana kita langsung masukin cairan kita langsung pompa pakai itu oh dimasukin dimananya Pak? di pentilnya oh di pentil yaa cairan apa cairan ban gitu loh oke 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 di silai-silai kan suka ada itu itu masukin harus setengah lah kita baru kita pompa pakai pompa yang emang udah dibawain dari dari Bmedia udah dibawain oke 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 tapi masalahnya kalau ban itu sobek atau pecah yang nggak mau mungkinkan untuk ditambal untuk pakai cairan itu mau nggak mau ya kita pasti telpon emergency dan harus di apa towing oh saya lihat ada sekilas apa kamera infrared atau apa sih Pak tadi oh iya untuk ini kamera kita terbantu ya kalau untuk masuk-masuk ke gang sempit gitu hee dibantu kamera infrared juga eh ya kamera apa namanya 360 hee jelas enak bawaannya pasti udah lebih enak udah lebih apa sih namanya nyaman ya hee nyaman, nyaman banget gitu hee kalau secara konsumsi pengeluaran pengeluaran harian buat ngecas sama dulu Bapak pakai mobil biasa lebih banyak mana Pak pengeluarannya Pak lebih banyak ke mobil biasa bensinnya jauh lebih mahal ya mungkin bisa bensin bisa 200 lebih dulu waktu sebelum memakai bisa ambil 300 untuk untuk hariannya itu untuk kalau sekali tahun gitu iya 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 berarti pengeluaran Bapak dulu sebelum pakai mobil elektrik itu 300 ribu sekarang dipangkas menjadi 150 ribu gitu ya kurang lebih 50% 50% lebih hemat ya ya bisa buat anak istri ya Pak ya jajakan alhamdulillah disitu ya Pak ya oke pernyataan terakhir ya ini masuk ke sesi yang sangat penting yang bisa sampaikan yaitu eh Bapak driver tadi itu kalau pakai mobil konvensional sekitar 250-300 kalau mau pakai mobil BYD yang elektrik itu 150-an ya oke itu karena semuanya masih dalam batas perkiraan ya masih rata-rata nah kita ambil seperti ini pengeluaran tadi perhari mobil konvensional Bapak tadi sekitar 250 ribu kalau pakai elektronik vehicle 100-120 lah asumsikan 100 ribu berarti masih ada selisih kira-kira 150 ribu oke anggap saja bukan 150 ribu tapi 100 ribu ya anggap saja segini berarti ya dalam satu bulan itu misalkan bekerja tiap hari libur tiap minggu ya 25 hari kali 100 ribu akan mempunyai kelebihan sebanyak 2.500.000 2.500.000 wah besar ya besar ini sudah setengah gaji PNS nih luar biasa nah kalau setahun berarti 12 bulan kali ini 25.000 2.500.000 berarti akan ketemu sorry saya revisi ini salah ketik ya akan ketemu 30 juta dalam waktu satu tahun nah sekarang ini ya dalam satu tahun 30 juta 30 juta luar biasa nah kalau 5 tahun ya kali 30 juta akan ketemu 150 juta ini 5 tahun berarti usia baterai sudah habis ya nah ini teman-teman yang yang harus disadari ya kita tahu bahwa umur baterai itu sekitar 2 sampai 5 tahun kemudian harga baterainya kalau mau nanti mau ganti baterai itu segini ini ya harga terendahnya kalau 5.000 dolar itu akan ketemu sekitar 80 juta harga tertinggi karena baterai itu macam-macam ya dari spek dan kualitasnya kalau 16.000 dolar kali 1 dolarnya 15.917 itu akan 254 juta nah setelah 5 tahun itu harus menyiapkan uang segini nih minimal nah ini yang tidak disadari seolah-olah itu menjadi keuntungan tiap bulannya yang tadi 100.000 per hari tadi sehingga 2,5 juta per bulan ini sama saja kalau orang jualan orang dagang itu wah Alhamdulillah hari ini keuntungannya besar sekali lupa untuk menyisihkan modal untuk belanja lagi kira-kira seperti itu ya nah jadi kalau nanti kalau kalian mau beli mobil apalagi second ya harus mempertimbangkan kalau udah 5 tahun ya harus pertimbangkan untuk baterai nya atau kalau memang taksi atau untuk kerja ya sisihkan bener-bener disisihkan perharinya mungkin mungkin nggak kalau nggak 100.000 yuk 50.000 lah ya kalau 50.000 nanti kan ketemu 5 tahun itu separohnya 150 juta 75 juta kira-kira cukup untuk jaga-jaga untuk beli baterai gitu teman-teman satu hal yang mungkin kurang terpikirkan oleh orang-orang pengguna elektronik vehicle sehingga ini juga harus dipersiapkan kedepannya seperti itu oke ikuti terus joyo the explorer channel semoga menjadi informasi yang bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh